Film ini tidak ada adegan dewasanya, ya walaupun Charlie Angel-nya itu menggunakan pakaian yang seksi. Dan film ini cukup bikin terkesan, ya. Kalian tidak perlu nonton sequel Charlie Angel terdahulu untuk menonton film Charlie Angel yang sekarang ini. Red & Blue Cafe Movie Review Rating film Charlie Angel 2019 mendapatkan 8,5 bintang dari 10 bintang. Sebelum kalian nonton reviewnya, kalian klik subscribe dulu. Itu berarti kalian sudah support kami, para reviewer film dari pulau yang jauh dari peradaban manusia. Menurut aku, ini film Charlie Angel yang paling ngetwist. Dan yang paling tidak ketebak sih menurut aku. Karena walaupun ceritanya itu sederhana, tapi kita itu sebagai penonton. Mereka sengaja membuat kita sebagai penonton, tidak bisa menebak nih sama ceritanya yang ditampilkan. Padahal ceritanya itu sudah sederhana guys, tapi tidak bisa ditebak. Di awal sampai pertengahan film, mereka memperkenalkan karakter-karakter di dalam film ini. Itu sangat seksi, sangat rapi, sangat hot, dan sangat mempesona. Adegan-adegan action di dalam film ini, nggak buruk. Ya, walaupun nggak sehebat adegan-adegan action di dalam film Mission Impossible sih. Film ini tetap bikin kita puas. Mereka telah menyajikan sesuatu yang baru dari franchise Charlie Angel sebelumnya. Ini apa sih? Dari pertengahan film sampai ke akhir film, nah ini nih. Aku saranin kalian nikmati aja filmnya, nggak usah nebak-nebak. Karena tebakan kalian pasti salah semua. Karena semakin ke akhir film, kita makin dibawa penasaran dengan ceritanya. Dan ending filmnya itu bagus guys, aku suka. Yang aku suka di dalam film ini yaitu peralatan yang mereka gunakan. Selain canggih, fungsi alat-alatnya itu lucu. Terus background dan scoring musiknya itu aku suka. Ya, musiknya itu ngebeat, tapi cocok dengan filmnya. Time song khas dari Charlie Angel itu juga tetap ada, tapi tidak terlalu banyak. Kalau untuk acting dan chemistry, kalian tidak usah ragukan lagi. Semua tampil maksimal. Apalagi karakter Sabina Wilson yang diperankan oleh Kristen Stewart. Aduh, itu gila sih. Dia berubah total dari karakter film yang diperankan dia di film Twilight. Film ini menghibur, ngakak, kocak pokoknya. Action-nya itu banyak. Plot twist-nya juga banyak, itu parah kali. Dan gak murahan. Kalau kalian penonton film Charlie Angel sebelumnya, kalian pasti paham. Siapa aja yang muncul di film Charlie Angel 2019 yang ini. Karena banyak karakter-karakter kejutan sampai di akhir film. Dan kalian jangan keluar dari bioskop sebelum kredit titel yang perahal itu muncul guys. Jadi buat kalian yang belum nonton film Charlie Angel 2019 ini, silahkan kalian nonton. Dan buat kalian yang sudah nonton film ini, kalian boleh komen di bawah mengenai pendapat kalian dan rating dari kalian. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Sampai ketemu di review-review film selanjutnya. NM Lukafe. Charlie Angel ini kan biasanya dia bertiga guys. Tapi ini gak bertiga. Pokoknya kalian nonton lah.